Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 pemirsa pemerhati netesen subscriber pencinta padipan gaul yang budiman dimana berada baik di alam goib maupun di alam nyata baik di nusantara maupun di luar nusantara semoga semua diberi kulit dengan kesehatan kesejahteraan dan keberkandalan hidup selalu kami doakan ya sudah sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kampung-kampung lagi yang sedang punya masa dalam hidup semoga Allah berkenan mengangkat masalah itu dan menyelesaikan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberi hidayah dan hikmah atas semua permasalahan hidup yang ada pada kita amin Allahumma amin pemirsa kali ini kami mohon izin untuk buat konten yang sekarang lagi gaduh di Indonesia yaitu kalau saya pribadi ini menyangkut kemanusiaan ini di Indonesia lagi heboh dan lagi rameh tentang sekelompok manusia yang sering disebut dengan etnis rohingya ini banyak berdatangan ke Indonesia dan ternyata banyak hal-hal yang belum terungkap daripada etnis rohingya itu saya pribadi mencoba mencari tahu tentang apa dan siapa sebenarnya orang-orang yang sekarang disebut dengan etnis rohingya saya berusaha mencari artikel-artikel dan sejarah-sejarah yang ada di medsos maupun yang ada di buku-buku ternyata ini ada sebuah narasi yang menurut saya sangat lengkap sebagai penghantar konten saya kali ini mohon disimak baik-baik pemirsa mengenai suku rohingya ini ini sepertinya narasi berikut ini akan saya perdengarkan sangat lengkap dan mencakup semuanya bagaimana dan siapa itu orang-orang yang sekarang disebut sebagai etnis rohingya yang sekarang banyak bertahan ke Indonesia ini inilah alasan kenapa etnis rohingya dibenci hingga diusir dari Myanmar pada tahun 1982 Myanmar tidak menganggap rohingya sebagai kelompok etnis dari negara tersebut dan tidak diberi ke warga negaraan akhirnya pada saat ini etnis rohingya menjadi populasi tanpa kewarga negaraan terbesar di dunia lalu kenapa rohingya sangat dibenci oleh Myanmar pada masa perang dunia 2 Myanmar menjadi negara koloni yang dijajah oleh Inggris pada masa itu banyak etnis rohingya direkrut oleh Inggris sebagai tentara mereka kemudian berperang melawan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang pada saat Inggris berhasil diusir Jepang tepatnya pada tahun 1942 etnis rohingya dirahina menjadi sasaran kemarahan orang-orang Myanmar mereka dianggap sebagai sekutu Inggris yang pernah menjajah Myanmar etnis rohingya dianggap sebagai imigran gelap hak-hak mereka juga dilucuti, dikucilkan dan Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk inilah alasan kenapa etnis Pemirsa dari narasi yang disampaikan tadi itu menurut saya berbadi mewakili daripada beberapa artikel yang saya baca dan beberapa pembukaan eduknya seperti itu ceritanya nah ini kita kembali ke Indonesia kita juga pernah terkecoh kejadian tahun 2014 dulu nah awal-awal mereka datang ke Indonesia sebagai bangsa Indonesia Nusantara ini bangsa yang ramah-tamah lemah-lembut menghargai daripada orang lain waktu itu sangat terbuka sekali diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia tetapi kenyataannya sejarah membuktikan justru mereka yang selama itu kita anggap seluruh manusia yang perlu dibantu tetapi justru malah mengecewakan daripada masyarakat yang membantu nah ini juga rame timetsos di negeri jiran Malaysia sana dan akhir-akhir lagi rame juga sudah berupaya dibantu tetapi kadang-kadang mereka justru malah sangat mengecewakan selaku manusia jelas harus punya adab punya rasa berterima kasih dan menghargai daripada tuan rumah yang siap membantu mereka tapi mereka sendiri justru malah kadang-kadang tidak menergai bahkan ibaratnya tidak terima atau kurang bersyukur ternyata begitulah kira-kira yang seperti disampaikan di narasi depan tadi itu pemirsa seperti konten-konten kami bahwa kita ini manusia hidup di alam nyata Allah juga menciptakan makhluk goib dan kita harus beriman dan percaya dan makhluk goib itu terkadang banyak tahu tentang kehidupan manusia di alam nyata ini kali ini insya Allah saya mohon pada Allah mudah-mudahan diizinkan dengan izin beliau dihadirkan makhluk goib yang bisa menceritakan hal ikhwal daripada etnif rohiyah sehingga sekarang ini mereka seperti itu terkatung-katung terlunta-lunta dan ada misi apa sebenarnya mereka kok sekarang banyak berdatangan ke Indonesia kali ini saya mohon izin pinjem raganya mas siapa? kontis tuh Ari Entong oh bagus Assalamualaikum Mas Entong siap Mas Entong Alhamdulillah selamat ketemu kita makin dateng aja kamu Alhamdulillah di sini loh itu lo ngeluhur suka global ini itu kan ya di Asari yang tua saya ilalatnya itu loh saya ilalatnya itu loh ini saya minta pinjem raganya sampai ya kan disiapkan tipe-tipe bantengnya saya ingin tahu sisi goibnya dari orang yaitu mudah-mudahan Allah mengizinkan di sini beliau selama ini sudah bikin gaduh di Indonesia mudah-mudahan ada manfaat atau mirsa disini biar kita menyikapi bagaimana harus bijak terhadap kejolak kemanusiaan yang ditentukan oleh etnis rohnya siap ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya mohon ya Allah saya ingin tahu daripada siapa sebenarnya orang-orang yang sekarang disebut etnis rohnya itu ya Allah bismillahirrahmanirrahim yang mendampingi daripada etnis rohnya sekarang ini yang paling kuat tarik tangan saya yang asli yang menipu atau mendom lain apa yang masuk betul-betul yang asli yang ketarik ke tangan saya yang tahu dan mendampingi daripada etnis rohnya tarik tangan saya masuk mediator assalamualaikum salam kembali pada kamu sendiri salallahu alam muhammad berapa melapis kamu dari dejak jepol pedang kamu kalau bohong terpotong-potong siapa kamu sebenarnya ayo jangka lari kemana kamu cenggesan tempat cepetnya apa ini di padari yang lain tutup kamu kabur jantam rudal kamu kamu siapa sebenarnya saya kalau bohong putus lehermu jangan jangan ayo maka jangan jajah-jajah kamu kemalaikat kalau kamu seperti itu aku paling seneng dibohongi ayo kan resikonya kamu terima kalau orang bohong ternyata ada malaikat beneran ayo ya mas leher mas tunggu siapa sebenarnya saya hanya iblis bertandung ujuh kalau dicur tolong masih dilepas kalau jajah ini saya mohon pada Allah kalau kamu sujur kalau bohong sakitnya lagi tahu resikonya kan tahu kamu saya gunakan iblis assalamualaikum saya memang ingin menikmati manusia agak sini minum santai aku tidak marah sama kamu kamu kan juga iblis punya tugas toh sini 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 duduk yang ramah kalau kamu baik ya baik juga tapi kalau tak ajar mau taduk tak purus lho mau coba makanya diri yang bagus tak hilangkan tadukmu gak gudul lagi kamu saya iblis kenapa diatur atur lho bisa kan bilang kamu iblis iya orang goib tahu gak orang di alam goib kalau Bob terpotong potong iya kok mau tapi tidak peduli saya tidak semua orang bisa coba tadukmu tak hilangkan oh kurang aja karena itu kau ini sakit sekali enggak bukan sakti hatinya Allah kembalikan tadukmu kembalikan ikuti omongan saya ya kembalikan dulu kembali semua Allah kalau kalau kamu baik kita dialog kamu ingin tahu saja mana sukuhanmu apa yang disuka muncul di depannya lengkap Allah tuh kehausan kamu sepertinya ya kelabaran ya kayak orangnya ya tiap habis muncul lagi Allah enak kurang ya katip habis muncul lagi otomatis Allah enak kamu kelabaran ya saya bukan kelabaran apa tapi saya enak ya silahkan dihabisin Allah sudah nyaman tidak bohong lagi sama saya tidak kenapa gini sebelum kau masuk ke tubuh teman saya ini pernah tidak masuk tubuh yang lain saya saya memang masuk mendampingi tubuh manusia oh itu kalau gini tadi aku mempada Allah kamu tarik masukkan kalau orang lain kamu masuk dengan sendirinya atau dimasukkan masuk dengan sendirinya tidak perlu ditarik tarik tidak perlu butuh ilmu tadi kamu tiba-tiba masuk pakai salam walaikum saya saya kan bisa selama ini menipu manusia menggunakan keyakinan manusia yang saya dampingi pun seolah-olah juga melihat keyakinan muslim yang sempurna ini temanmu suruh pergi dulu tidak apa aman saya tidak peduli eh nanti semua loh kurang aja tidak ada harga dirinya sama sekali guluhan kami ya sudah suruh pergi sana aman aman gitu tiba-tiba dipas tapi krimis semua kembali aman gitu tidak nyaman dan bisa mengganggu manusia aku ingin tahu aja kan ini tidak bisa mendapatkan makanan dari tubuh manusia juga kan tentu depan kamu sudah lengkap malam seperti ini apa itu itu kurang lezat kurang lezat sekarang lezat ala kamu Allah apa itu rohnya orang orang mana yang kamu makan itu mati orang kamu tahu saja gak tahu cuma ngomong aja saya kamu tadi bilang assalamualaikum mau nipu saya iya begitu terus kemalaikat terbongkar kenapa tadi salam itu kamu kembalikan kan betul saya sebenarnya selama tidak pernah merasakan seperti ini kan di kami orang muslim ini kalau orang assalamualaikum kita buah walaikum salam kan dikembalikan kan saling mendoakan kamu sakit seperti apa tadi bukan begitu karena saya menipu dan kamu ternyata bukan sembarang manusia siapa saya manusia bunika bukan tidak seperti manusia manusia yang bisa kami tipu saya tidak tanya bagian tubuh kalau manusia tetap memiliki bagian tubuh seperti manusia pada omnya namun di dalam tubuh itu sendiri membedakan dengan manusia pada omnya tanduk dari kamu ini kembali pada kamu wah kamu ini main main segala eh siapa saya kenapa saya harus menyebut nama ditanya kalau aku bilang jawab dengan jujur kalau enggak sakit kalau hilang pamora jangan 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 makan itu jangan semen aman akan bilang kamu sujur disini saya dikerobuti banyak jangan bohong nama saya Indi Indi berapa umur saya sudah ada baru saja sekitar ya 3000 tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu boleh aku tanya kamu terbuat dari apa saya saya tercipta dari perbuatan kemaksiatan manusia oh ya bener katanya iblis dari api neraka ciptaannya bukan dari apa-apa memang iblis itu bermula dari api neraka terciptanya namun sekarang ini api neraka tidak perlu menciptakan untuk iblis sudah banyak iblis tercipta diperbuatan manusia kamu bener kalau kamu kalau sebong pasti saya kesalahan orang alim mengatakan itu dari api neraka iya itu dahulu dan sekarang ini pun kran-kran dosa manusia jika dilihat secara gambar itu pun berbuah menjadi hakikatnya iblis ah kamu bener banyak orang tidak berbicara tahu gak bahwa perbuatan maksud orang pun jadi iblis itu orang tahu tidak ah kamu disalahkan terus itu ya itu kan bagus supaya dari golongan kami akan tetap bisa menipu ini biar kamu santai kasih rokok wala wih raputnya pirang ya tinggi lebangnya dua banyak rokok segala seperti manusia disini jadi kamu tercipta daripada kemaksiatan seorang dari api neraka bukan orang seorang itu tahunya kan harus direpi neraka gitu loh indi bah indi manusia itu kan hanya tahu sebatas dimana akalnya mengetahui di buku-buku itu seperti itu diajarkan ya bagus pelanjuri saja buku itu sampai kepalanya daripada bodak dia dia pelajari apa nanti dari dia sendiri tipis imannya karena banyak orang sekarang ini hanya pelajari daripada buku atau kitabnya dan meyakininya sehingga dia pun merasa lebih benar dan lebih baik diminum itu kan kamu senang juga kamu kan duk enak rokok ebus di mbak indi jadi kamu tercipta dari perbuatan manusia kalau gitu itu kemaksiatan apa sehingga manusia berbuat manusia tercipta gelungan kamu saya dahulu kalah tercipta dari kemaksiatan ya pemarkosaan dikalah dimana dahulu kalah leluhur dari manusia yang kami damping ini dia bukan seorang manusia tinggal di tempat khusus tapi dia adalah campuran daripada sebuah negara india mongol dan juga sedikit campuran dari bangsa bangsa barang dikalah itu dari golongan kami sudah mulai tercipta bahkan ada yang lebih dahulu ketimbang saya kami tercipta dari perbuatan masyarakat itu dan setelah itu kami mengikuti jasad manusia dari mulai leluhurnya sampai turun-temurun kepada anak turunnya itu minum makan sepuasmu teman masih ada kenapa kenapa kamu ngorek ngorek seperti ini udahlah aku tanya kamu jawab jangan jujur banyak orang juga untuk apa mempercayai seperti saya ini tak usah ini mempercayai seperti saya ini kamu 30.000 tahun yang lalu 30.000 tahun yang lalu itu maaf ini kalau dunia kenabian zaman nabi siapa dunia islam jika kamu tahu dahulu itu ada nabi sebelum dari nabi yang terakhir sebelumnya lagi ada bernama Musa terus sudah itu saja oh jadi waktu itu kisah tentang golongan manusia yang suka merkosa zaman kamu itu itu jadi sekarang dikenal bagai kaum apa itu Yahudi Astagfirullahaladzim jadi waktu itu sudah ada juga kamu itu ya sudah jadi kamu tercipta daripada perbuatan orang-orang yang bilang tadi bagi Yahudi itu yang suka berbuat masing-masing orang tercipta ada begitu Astagfirullahaladzim tidak jelas kalau begitu nah 3000 tahun yang lalu sekarang ini zaman akhir zaman seperti ini kamu masih hidup kamu saat ini saat kamu tak panggil ini kamu menguasai jasad siapa saya menguasai jasad manusia berkulit agak hitam disebut manusia rohingya dia memiliki keturunan seperti yang saya katakan dari Hindia dari barat dan juga Mongolia manusia manusia beberapa sudah berada di tanah ini namun tidak pulau jawa tapi di bangsa ini tepatnya di wilayah barat di ujung barat ada juga sedikit di pulau jawa di timur sudah nyaman kamu kan satu kok bisa masuk tubuh orang banyak itu gimana cerita saya satu gundul kamu itu bukan saya ini banyak pasukannya oh gundulkan pemirsa eh tidak apa-apa terima kasih banyak saya gundul saya banyak yang masuk disini kan satu itu kan satu ini yang sampai ini kan gitu masuk kan saya tidak banyak oh yang tadi mau hujan itu mau menyerang sini juga masih banyak oh gitu kami itu beranak-binak seperti manusia berkembang tapi beranak-binak kami itu lebih tinggi lebih besar lebih cepat oh gitu lebih besar jadi pada intinya yang menguasai jasat-jasat orang-orang yang kau bilang ya sekarang rame di nusantara bagi orang-orang itu atur kamu semua dalam tubuhnya yang menguasai kenapa ayo kenapa saya harus jujur terus kalau dikeproi kamu tadi kan kamu itu orang seperti apa seperti ini boneka minum dulu lah boneka memang dari luarnya tapi dalamnya kenapa saya kesakitan ada apa dalamnya kaos dalam celana dalam iya kah bukan Allah tertawa lagi santai aja lamba indi gak saya marah-marah orang nusantara diramah-ramah orangnya baik baik nanti ya benar maka itu maka dari itu terimalah daripada orang-orang yang membutuhkan bantuan oh diem dulu udah kita bahas nanti kalau kamu masuk ke jasad orang-orang itu itu kan udah lama meraih beranak pinak berarti kamu asal sekarang ini kan baru terkenal dengan yang disebut yang yang terong yaitu ada ceritanya dari dunia manusia kamu jelas kamu terbuat daripada perbuatan masyid orang-orang yedi tadi kan gitu turun-temur kamu menguasai yang sekarang lagi ribut bisa kamu bercerita sehingga orang yang kamu ikuti itu sekarang terluntah-luntah bahkan gak diakui oleh warga negara lain bercerita iya dari orang-orang yang kami damping ini sebenarnya dia dahulu berasal dari ya sebuah wilayah tidak jauh dari bumi nusantara sebutkan saja sekarang kamu kan benar juga taduhmu tujuh gitu kok di mana sebenarnya dia bukan penduduk asli sana dia hanya ikut tinggal di sana dahulu dan juga bahkan sempat ya menjajah daripada wilayah itu dan daripada orang-orang yang kami dampingi juga menyebar ke wilayah Bangladesh bahkan sampai kepada Hindia dan mereka dimana mana ditolak karena mereka memiliki sifat tidak seperti manusia pada umumnya seperti itu saja ceritakan terus sejuruh manusia yang kamu ikuti ikut mana larinya kemana itu banyak sebenarnya jika saya mau bercerita ceritakan tidak mau tidak mau tak buat taduhmu kamu semenang-menang dimana bangsa sukurohinya ini sendiri hanya sisaan manusia yang dahulu pernah mengikuti seorang raja raja itu berada di wilayah daripada Asia raja yang hebat dahulu kala dimana raja itu salah satu raja yang menguasai wilayah Asia dan akhirnya raja itu mati karena apa dia sendiri sudah dikenalkan daripada bangsa para dan dari suku rohinya ini sendiri tidak diterima dimanapun karena seperti saya katakan dari persifatannya itu sendiri tidak seperti manusia pada umumnya dan orang-orang ini sendiri sampai sekarang ini hanya menjadi sebuah alat yang digunakan oleh bangsa yang pintar akalnya untuk menguasai sebuah wilayah bangsa sudah sudah kamu tidak mau ngomong otomatis kamu sendirinya ngaku sendirinya eh minum dulu ngerokok dulu santai kenapa mulut saya ngerokok terus sudah minum dulu minum dulu rokok dulu biar sate nanti ngomongnya lancar aku lancar tadi kamu menyebut orang raja yang selesai Malaysia siapa raja itu atau itu raja itu ya dia masih keturunan mongol raja mongol tapi bukan raja mongol dia hanya memiliki darah sedikit dari raja mongol yang terakhir raja manusia dikenal siapa dia dia memiliki nama ya nomilai nomilai tapi itu terkenal nama raja itu tidak tapi kejam ya yang paling terkenal hanya raja-raja mongol sangat diketahui oleh bangsa manusia manapur karena kehebatannya kalau raja yang diikuti daripada bangsa rohingya ini sendiri dia bukan raja yang hebat dia hanya menjadi raja dan selalu memberontak dan juga dia selalu ingin memuaskan nafsu oh berbanyak keturunannya dengan cara mereka mencari selir-selir dari bangsa menang jadi begitu ceritanya ini asal-muasal ketika mungkin bentuknya gagah besar memiliki banyak perempuan kalau botok sebarangan kamu sebarangan ayo makanya itu bilangnya bener iya tidak tidak iya kok ini indi-indi aku tidak marah tidak apa-apa kamu bilang apalah tentang saya karena kita tahu saja kok karena manusia punya sejarah cerita di mana-mana kan gitu iya dan memang tiap manusia itu ada ada yang tahu bukan gitu ada makanya itu dimana-mana kebetulan aku tadi mohon pada Allah dengan izin kamu tahu siapa yang mengizinkan saya manggil kamu ayo sebutkan siapa ini adalah penguasa siapa yang kamu tahu namanya saya hanya tahu sebetulnya sebagai Nirwana kamu kuper berarti kamu kurang gaul kan berarti itu yang memang saya tahu nah iya berarti bukan aku bukan aku yang manggil kamu gimana itu tetap menggunakan perantara sama makanya itu tidak apa-apa namanya ilmu Allah itu banyak kan begitu namun ilmu dari sang pencipta itu sendiri tidak banyak diketahui manusia ya dari memang kamu juga atau kamu gunakan orang indah ya memang iya kami mengadik bekali ilmu dari daun luka untuk menyesatkan manusia gitu ini Mbak Hidy jadi selama ini kamu termasuk orang termasuk gue yang menguasih orang orang itu kalau begitu ya jadi sikap merontak apa namanya tidak bersyukur berarti kamu yang menipulkan ya bahkan daripada orang rohingya ini sendiri sudah beberapa sebenarnya dia melawan bangsa miyata namun karena sedikitnya jumlah manusia dia kalah bahkan ingin dihabisi daripada bangsa miyata karena itu sudah tertanam di hatinya sejak lama bangsa miyata itu sendiri juga mereka bangsa manusia yang jelas leluhur moyangnya bukan daripada persilangan seperti bangsa rohingya jadi ya jelas sebenarnya rohingya ini campuran daripada suku-suku di dunia ini kalau begitu yang tercipta yang tercipta dari perbuatan maksiat orang-orang Yidi tadi itu suka masuk ke mereka ke apalahanmu iya karena mereka sendiri nantinya akan digunakan alat oleh bangsa bangsa barat untuk menguasai sebuah wilayah dengan cara-cara yang tidak diketahui manusia oh begitu beberapa wilayah-wilayah sekarang ini pun sudah terjadi terutama di wilayah jiran Malaysia itu sudah-sudah saya berbicara terus yaudah tak suguhi lagi merokok biar enak bicaranya atau ini yang bikin mau mabuk sehingga lancar romongannya ini muncul Allah jadi mabuk apa itu minuman apa tua 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 ala mana ala kami nah mabuk iya kalau mabuk kan asalnya ngomel iya pelet apa kita juga melakukan ala rohia ketika suka mabuk juga iya bahkan suka memperkosa astagfirullah jadi mirip kelakuan-kelakuan daripada orang yang di dalam dulu yang mencintai kamu gitu ya iya makanya di dunia nyata manusia kok gak jauh beda nah gini ini sebelum kita berpisah dari segi sejarah rohingya yang kamu ceritakan tentang mereka itu seperti itu terbentuknya ya kamu menguasai tubuh mereka ini tadi kamu mengatakan sekarang nih yang sekarang ini digunakan golong tertentu yang orang-orang pinter tadi itu untuk untuk menguasai tertentu macam mana caranya coba ceritakan mudah saja ya ceritanya manusia-manusia ini dia minta mohon bantuan kepada bangsa barat dimana bangsa barat yang paling hebat yang mereka memiliki daripada kepentingan-kepentingan dengan kenyataan dunia manusia mereka ya menipu dengan menggunakan badan-badan tertentu lalu diberangkatkan ke wilayah-wilayah tertentu dimana dia sebenarnya tidak memakai perahu terus-menerus dia dikoordinir oleh bangsa barat melalui kapal besar lalu dipisah melalui daripada kapal-kapal mereka badan-badan dari bangsa barat yang dibentuk yang sekarang ini berada di dunia yang siap membantu manusia yang susah itulah salah satu badan yang digunakan bangsa barat untuk menipu manusia supaya manusia-manusia bangsa lain bersimpati membuka hati supaya bangsa rohingya ini diterima dimana saja namun jika dari bangsa ini diterima maka nanti akan muncul sifat-sifat hewan seperti yang sudah kami dorongkan di dalam tubuhnya seperti yang nyeragus ingin sedang memperkosa bangsa nusantara ini supaya mereka juga memiliki turunan daripada manusia di nusantara dan juga bahkan ingin menguasai wilayah bahkan meminta satu wilayah kosong mabuk lagi bukankah hal itu sendiri kalau nanti terjadi kita akan nyaman sama-sama hidup saya hidup di alam gaegam dalam nyata saya sendiri nanti akan selalu membisikkan kamu berbuatlah seperti ini dan dia pasti ya banyak manusia bersimpat karena apa karena dia mengaku-ngaku sebagai manusia muslim terus padahal dia hanya mengaku-ngaku dia tidak tahu yang sebenarnya muslim islam itu apa tidak pernah melaksanakan ibadah asabar islam itu hanya sebagai gedung supaya dia bisa diterima dimana saja bukanlah begitu kok gitu itu nyata di lapangan muncul bunyi nyata loh itu saya kalau berbicara ya nyata iya sebetulnya pabul uf kan los pada kontrol kan gitu asik mampu lagi mau tambah lagi tadi kamu mengatakan sehat ini jahat-sehat orang rohinya digunakan oleh badan-badan dunia emang badan apa nih tadi badan yang mengurusi orang keusahaan badan apa contohnya coba itu dunia manusia terkenal sebagai apa itu badan itu lima tertuliskan lima lima huruf itu iya u n hcr itu ah ya oh itu yang dimiliki bangsa barat oh itu kan mulia sekali juga mereka bantu orang susah pengusih-pengusih bagaimana bisa bagus sangatlah mulia ya terus namun itu salah satu cara menipu daripada manusia supaya banyak mendapat simpati oh jika mereka baik kenapa tidak membantu daripada bangsa benar-benar asli palestina oh palestina tidak membantu gitu ya sekarang ini sedang berperan dengan yahudi oh gitu ya ya pemirsa harus paham karena yahudi itu kawanan daripada bangsa barat masih kelompolan oh pemirsa harus paham bisa menarik kesimpulan dengan jernih ya jangan usah saya pancing dengan pertanyaan biar lagi mabuk ini cerita jadi benar-benar ini benar-benar adalah orang-orang yahudi kalau gitu oh iya oh bahkan nanti di nusantara dari lembaga itu akan menarik banyak orang seolah-olah dia memperkerjakan manusia-manusia nusantara ini oh baik karyawannya begitu lalu daripada manusia ini akan bersimpati kepada bangsa barat dan bangsa rohia oh gitu cerita ini tidak benar-benar terjadi maka mudah saja nanti bagi bangsa barat akan dikuasai bangsa ini lagi gitu ya eh 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 itu yang paling nikmat hehehe kok bisa mabuk terus kalau begitu makan tinggal makan tapi ini tadi kau kamu menyebut adanya di palestina jauh-jauh lagi ribut itu orang-orang zionis itu dulu masuk pasnya juga seperti pengaruhinya ini loh ngemis-ngemis loh cuma ceritakan ada keterkaitan itu kamu tahu dari mana kamu tahu ya dari kurangan kamu juga coba ceritakan kamu itu manusia seperti apa itu tuh boneka kamu seperti jin jangan-jangan kamu betul gak cuman ceritakan kamu kan 3000 tahun itu benar sekali dimana bangsa Yahudi mereka merasa bahwa mereka dahulu kalah memiliki hak wilayah semenanjung daripada Arab terutama di tanah Palestina namun mereka sendiri ya dahulu kalah tidak memiliki apapun seperti bangsa ini dia memang memiliki keturunan leluhur daripada leluhur Yahudi akan tetapi dari leluhurnya pun dahulu kalah sudah musnah dari muka bumi hanya tersisa dahulu keturunannya dan mereka kesusahan seperti bangsa rohingya dimana bangsa Yahudi itu lebih dibekali dengan akal yang hebat sehingga dia sendiri berkembang beranak binat dan juga masih menggunakan akalnya mereka terhubung dengan bangsa Barat dengan sendirinya karena masih ada sambungannya leluhur bangsa Yahudi itu sendiri bersaudar dan leluhur bangsa barat sehingga sampai sekarang ini pun terjadi semua terikat dan kebenaran bangsa Yahudi dahulu kalah meminta wilayah dengan Palestina ya memang benar tapi mereka kan cerdik licik dan hebat jadi ada kemiripan kalau begitu dengan rohingya sekarang ini ya iya terus ini aku mau tanya kenapa aku gak negara lain semacam negara di luar Nusantara aku harus Malaysia sama Indonesia yang di tujuan orang Jionis apa istilah rohingya bercerita kamu mengapa bangsa ini karena dari bangsa inilah bangsa yang paling baik memiliki daripada peradaban terbaik dan mampu menerima semua manusia dengan tangan terbuka itu yang pertama yang kedua dari bangsa ini bukan sembarangan bangsa memiliki kekayaan yang melimpah dan juga kelak akan memiliki pengaruh kuat di dunia dan itu salah satu cara bangsa barang untuk mencengkram kembali bangsa oh begitu jadi ada yang tentu kalau begitu ya kenapa jadi pilihan kok Nusantara ini berarti tahu juga golongan kamu ya iya atau ini sebelum kita berbisa sayang dari pemimpin bangsa ini menolak daripada kedatangan manusia rohingya pemimpin yang kurus kecil siapa itu memimpin bangsa ini kurus kamu benci sama orang itu iya benci kamu benci kamu mencengkelkan seperti yang menci begitu ya kecil kecil untuk untuk bukan kecil kamu apa besar sebesar apa segini sekarang mabuknya sembuh Allah termah lagi wes cerita apa kamu tadi kenapa saya sudah bercerita ya kak sudah enggak ya mabuk kan enggak paham kamu kan gitu jadi itu di terima kasih banyak ini nah ternyata manusia yang kamu kuasai dimanfaat oleh gorongan itu hampir mirip seperti orang-orang yang dulu ingin menguasai sekarang ini caranya ya oke oke ya kamu tanya sama cahaya yang siapin kamu itu kamu kemana kembali tiburan itu atau harus pulang kemana coba tanya satu rutin nanti oh mereka jujur mereka ini ingin sekali mempercepatku terus diberikan saja enggak ya aku tidak bisa apa-apa kayak yang cedeng kamu itu mereka ingin mempercepatku sekarang kamu perintah siapa ini jadi nolak kamu kuatan kamu laksanakan kamu tidak beli bohong laksanakan perintah itu laksanakan laksanakan ambil semua anak buahmu yang paling kuat itu tubuh orang itu ambil derma jatah kamu diambil semua juga termasuk orang-orang yang punya posisi tertentu yang bisa menentukan kebijakan daripada orang-orang yang itu diambil jatah kamu itu untuk oleh kamu biar adukmu tambah sekarang ini laksanakan dia sudah diizinkan manusia-manusia seperti ini masih diizinkan hidup ya perutamanya masih diizinkan kan bilang yang diizinkan yang kamu ambil sudah masuk semua 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 teman kamu di sini juga terikat semua kenapa kamu begitu langsung gabung sama kamu dan saya lepas Assalamualaikum Malaikadabani semua diikat di rantai semua tidaknya ketinggalan termasuk efek-efeknya di rantai semua langsung bercerap selamanya keluar Allah selamat semua itu hormat lagi pemirsa demikian konten saya kali ini yang ingin tahu siapa sebenarnya itu ternyata asal-usulnya sangat panjang sekali bahkan iblis indi tadi bercerita secara goibnya bagaimana dan tersehat manusia bagaimana dan satu gini mereka digunakan mirip ketika orang-orang yang sekarang membuat rese di Palestina sana itu datang ke Palestina silakan disimak dirangkum dari beberapa sumber nanti perkembangan berikutnya insya Allah sahabat konten berhasilkah mereka mau membuat gaduh seperti di Palestina sana berhasilkah mereka untuk bikin kasus di Nusantara dan kenapa tujuan utama mereka kok Nusantara bukan negara-negara lain insya Allah bahkan bermenyambung lagi ini maksud mudah-mudahan kita sebagai orang Nusantara diberi kepahaman harus bagaimana kita bersikap sebagai orang Nusantara ini saat ini mungkin banyak orang yang mengatakan sangat merah putih sangat cinta NKRI itu mungkin gampang diucapkan tapi nyatanya dalam hatinya karena itu malah jadi pengkhianat dari bangsa ini dengan berdalih kemahusiaan dengan berdalih sifatnya sifat mulia itu dalihnya tapi faktanya justru malah sebaliknya silahkan disimak mudah manfaat dan kita bisa memilih hikmahnya sebagai warga Nusantara yang terhadap ramah baik budi suka menolong itu sifat sifat asli orang Nusantara tapi gara-gara itulah kadang disalahgunakan dimanfaatkan oleh golongan untuk tentu untuk menikam dari belakang Pak Mirsa semua kehidupan ini terjadi sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah konten saya kali ini apabila ini suatu kebenaran itu dari Allah datangnya karena berhak-hikimutlah milik Allah disini banyak kekurangan dan kelemahan itu karena kelemahan dan kebodohan kami yang disini salah kata salah ucap salah sikap mohon maaf kami terima kasih semoga manfaat mohon maaf wassalamualaikum rahayu 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 terima kasih